Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain lagi Your Bizarre Adventure Oke teman-teman, jadi sebenernya tadi gue ada mau rekam cuy Sebenernya gue ada mau rekam, aduh parah banget, sorry banget teman-teman kalau ini uploadnya rada malam ya Karena entah kenapa karakter gue kena rollback, sumpah tadi gue level 37 Terus gue ke rollback ke level 20 sebelum gue main pertama kali, gila itu 2 jam mungkin, 2 jam lebih teman-teman ya, gue untuk farming dari level 20 sampai 37 atau 38 tuh waktu itu ya Hilang percuma cuy, wah parah sih, sedih banget sumpah gak ngerti lagi gue kenapa bisa kayak gitu ya Ya sudah lah pokoknya intinya, sekarang gue ada leveling ulang lagi Dan di video kali kita akan showcase ini nih Bukan showcase ketek, bukan showcase ketek Anda dorok saja pikirannya Kita showcase golden experience required teman-teman Oke ini sebenernya belum lengkap langka banget sih kalian lihat nih ya Belum lengkap langka banget yang ini yang terakhir belum nih ya Yang ini belum, terus sama yang paling atas ini distribute life Ini sebenernya gak penting sih sebenernya teman-teman ya Karena ini cuma buat ngeheal orang doang kan, gue gak pake Kurang lebih semuanya udah sih teman-teman ya, semua skillnya udah gue dapetin Jadi ya udah bisa di showcase lah Oke kita mulai lagi, kenapa gue tutup tadi ya Kita mulai dulu ya, dari skill yang pertama yaitu adalah ini summon tree ya Yang skill kedua itu adalah summon life form Skill ketiga teman-teman itu adalah life beam of creation, ini baru nih ya Lalu skill yang keempat itu adalah ngeheal ya Self distribution ngeheal, ngeheal biasa Lalu skill kelima itu adalah return to zero ya teman-teman Ini mantap sekali ini Dan yang terakhir itu adalah awakening Di awakening ini kalian bisa nge-unlock satu pasif yang luar biasa teman-teman Namanya adalah infinite death Kalau kalian nonton animenya Jojo part 5 kalian tau lah ya infinite death Karena itu yang terjadi dengan dia follow Kasian sekali dia follow itu Sumpah kasian banget teman-teman Oke kita mulai dari skill yang pertama yaitu adalah summon tree ya seperti biasa ya Summon tree Berapa sih damage-nya? Kayaknya sama sih Beda sih tapi pasti Kayaknya lebih gede sedikit ya Damage-nya Berapa coba? Kalau kalian kelihatan tolong liatin ya 7 doang Sedikit lah Sedikit ya Lanjut ke skill kedua yaitu adalah Summon life form Sama kayak gold experience biasa ya Tuh Demainnya 34 cuy Gila emang summon life form nih Damage gede banget Udah gitu cepet banget lagi cooldown Demen banget gue pake skill ini Kok cuman disini gak keliatan ya Coba lagi-coba lagi Wah gak keliatan Batu-batu gak keliatan lucu Yaudah lah ya Kita ke skill selanjutnya temen-temen Yang ini sakit parah buat Sumpah sakit banget Kita coba ke dia aja deh Ini orang yang sama temen-temen ya Si Nazuto sama Junoken ini orang yang sama ini Gue lagi Minta bantuan dia untuk nge showcase ini Karena ada beberapa yang Ya butuh bantuan orang lah Oke kita lanjut dulu ke si Junoken ini ya Life beam of creation Oh tembak Mantep kan Itu jarak jauh cuy Udah gitu dia Sebenernya kayak ngeluarin life form lagi Terus life formnya nyerang kalian Oh katanya kalo kena tubuh tuh gak keluar Kalo jengkingnya jadi gak sakit Coba ke bawah ya Oh my god Lebih sakit cu Gila 40 lebih damagenya itu 11-11 sampai 4 kali Waduh Recommended Thank you banget buat Nazuto Udah ngasih tau ya Jadi kalo kalian tembak langsung ke badannya Itu dia kurang damagenya ya Tapi kalo kalian tembaknya ke tanah gitu Ntar dia akan keluar life form Dan life formnya tuh akan nyerang musuhnya Wah mantap banget sih Lalu ke skill selanjutnya itu heal ya Heal Heal biasa Kita heal Heal aja ya Heal biasa lah Cuman ini healnya udah pasti lebih mantep ya temen-temen ya Cukup ya segitu ya Cukup 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 Oke Heal Mantap juga hampir full 33 ya Ini udah mentok sih Udah mentok sih heal gue ya Udah sampe distribution kelima Sama kayak gold experience kemarin ya Kita lanjut temen-temen ke skill selanjutnya Itu adalah Rever to Zero ya Kita coba suruh dia time stop ya Time stop time stop Rever to Zero Mudah 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 Gila Dia kayak keblind gitu temen-temen Kalau kalian gak tau scene-nya kayak gimana Scene-nya kayak gini nih ya Nah scene-nya kayak gitu temen-temen Gila keren banget kan Tapi ada yang lebih keren lagi cuy daripada itu Ntar gue akan setau udah Kita lanjut dulu ke skill selanjutnya Yaitu adalah Awakening ya Awakening Kalian liat nih ya Ini gue gak tau kenapa pilih apa enggak ya Harusnya enggak sih ya Karena dia ada lagunya gitu Kalau kita awakening Kita coba temen-temen ya Awakening Lihat cuy Keren kan? Keren banget cuy Dan kalau kalian lagi awakening itu damage kalian jadi jauh lebih sakit cuy Tadi kalian liat gak? Pas gue lagi muda muda tuh damage-nya sekitar 1,2 ya Nah tuh tuh Jadi 1,8 cuy Kita coba ke dia deh Ke si Junoken Tuh Jadi 1,8 cuy barajenya cuy Gila Untuk ini sendiri kita coba ya Yang X-nya Oh untuk X-nya sama ya Yang berubah tuh cuman Barajenya doang sih Oke Jadi itu dia awakening temen-temen ya Nah temen-temen ini ada uniknya temen-temen Skill awakening ini ada uniknya ya Dimana kalau misalnya kalian mati Mati sama orang yang lagi Pakai GER Terus lagi awakening Itu kalian akan masuk ke infinite death Kita liat ya Sekarang dia akan coba ngekill gue nih Si Junoken Ini si Nazuto yang tadi nih Kita akan liat seperti apa infinite death temen-temen ya Kalau kalian belum pernah kena infinite death Ini dia infinite death ya Saksikan lah temen-temen NANI Kena pesawat cuy Satu Kematian pertama cuy Wait Kok masih hidup Kita kena pesawat cuy Barusan cuy Masih hidup cuy Terus lagi hujan Dan Kenapa nih Gue gak usah gerak cuy Oh ditabrak mobil Oh bye Sama kayak dia follownya Sedih banget Kesian banget Ini dia infinite death temen-temen ya Lebih Apa ya Lebih realistis Dibanding sama waktu dulu Gue main Jojo Blocks ya Jojo Blocks Kalau kalian pake infinite death Cuman kayak ditabrak mobil Udah ilang Mati Kalau ini gak cuy Ini bener-bener Bener-bener infinite death Kalian liat sendiri tuh kan Gak bisa ngapa-ngapain cuy Ini the best banget sih Ini salah satu cara Untuk bikin orang quit dari game Karena lama banget cuy Sumpah Semenit mungkin lebih ada kali ya Gerega Require Yoi Time shift death tuh Dia akan nambah terus Sampai akhirnya kita bener-bener Bangun lagi nanti Masih lama sih ini Masih beberapa detik lagi lah Infinite Infinite death tuh ya Nah ini baru nih kayaknya nih Bangun nih kita nih Ya gak sih Apa masih mati ya Oke Udah bangun ya Halo Nazuto Thank you banget buat bantuin gue ya Sekarang temen-temen Kita akan coba untuk ranket ya Gue penasaran banget Gue pengen ranket Dari kemarin gue pengen coba Tapi gue gak tau apakah Gue bisa menang apa enggak ya Karena ya Kalian liat aja nih ya Skill tree gue Ini aja belum lengkap gitu ya Ini belum lengkap nih Yang terakhir nih Enlightened Ini Enlightened tuh Gue lupa jelasin temen-temen Ini Enlightened ini Kayak cuma pasif ya Jadi kalian pake Waiten itu jadi lebih lama Gitu doang sih Itu doang makanya gue gak naikin Sampe full ya Untuk karakter skillnya aja Gak ada tuh Liat tuh Vitality gue cuma 3 cuy Gue gak yakin bisa menang sih Ini kalau kita ranket Cuma gak apa-apa Kita coba ya Oke karena Gue udah tanya ke mereka Kalau mau ranket kita Mesti reloc dulu Yaudah lah Kita reloc dulu deh ya Kita reloc dulu Oke temen-temen Sekarang kita akan coba langsung ya One versus one Untuk Steel Ballerang nanti lah ya Gue baca manganya dulu cuy Biar ngerti gitu soalnya ya Kalau soalnya kalau main Cuman Gak bikin gak baca manganya Gak ngerti nanti One versus one lobby Kita coba ya Kita liat lawan kita apa ya Please dong Yang setara dong Yang prestigenya 1 juga gitu kan Oke Sama dia kah? Oh my godness Oh my godness Kita akan kalah cuy Kita akan kalah cuy Dia udah prestigenya 3 gila Wah apaan tuh standnya tuh KCR cuy KCR cuy My godness My god No 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 Oh return to zero Oh my god KCR What the hell Langsung meninggal cuy What the hell Gua gak begitu mengerti kenapa Apa yang terjadi Gua tidak tahu apa yang terjadi Juga Sumpah gua gak ngerti apa Anjir kok tim itu mau mati lagi Anjir Tolong Kalian Tolong 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 Heal Oke Oh Wow Mampus kau Oh my god Oh my god Apa nih Apa Dia pakai amon kayaknya ya Langsung Oke Oke Kita katanya suruh green ke prestige 3 dulu Oke Fine Fine Oke fine Gue gak gitu ngerti sih Anjir lah Oke oke Gue baru tau sekarang Sesusah itu cuy Gak mampu regret Gak pasti kalah sih Gue baru tau dari awal sih Kita pasti kalah cuy Gak mungkin menang anjir Lawan prestige 3 gitu kan Dia udah pake apa kacanya Eran juga sedih banget Kita lawan Dio deh Kita lawan Dio ya Dio terlalu gampang sih Cuman yaudah gak perlu Kita coba untuk lawan Dio ya Dio dimana ya Sini kalau gak salah ya Ini kurang ajar nih Anak lawan bapaknya gitu kan Oke langsung aja Kita ngomong sama si Doppio Ini buat naik level Enak banget temen-temen Di tempat ini ya Tempat ini enak banget Buat naik level sih Karena cuma ngelawan satu doang Dapet XP good deh cuy Nikmat Lagi kita lawan Dio ya Come on Dio Kau pikir aku takut Dio Saya pake Hamon dulu ya Hamon X Kita pake summon life form Summon life form Gue kaku banget nih Gak kebiasa Jadi punya Punya dua kali muda cuy Dia punya dua kali muda ya Apa gimana Kok curang Gue juga punya cuy Tujuh patch muda namanya ya Kau tau tidak Ini jatuh dong Bisa naik gak lo Tuh Makan tuh Makan nih Wah enak nih Auto ini mah cuy Auto ini cuy Namanya cuy Heal Gak ini terlalu gampang ya Kita pake Requiem cuy Biar bapak kita Kena infinite death ya Revert Revert Zero Oh my god Oh my god Gak ngaruh cuy Gue pake Revert Zero Anjir Wah 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 Oh my god Sakit Koregariko nya Makan nih life beam Super life show Mampus Mampus Mudah Menang Itu kenapa tadi ya Revert Zero nya ya Gak ngaruh gitu Revert Zero nya Kocak dah Ini gue bisa Bisa lagi gak sih Gue gak bisa ya Oke dah Oke teman teman Jadi itu dia untuk Gold Experience Requiem ya Ini dia stand nya Aduh gue kena copy Apa gak sih nih Suara gue kecil aja teman teman Sorry banget nih Sebenernya si stand nya ini Kalo kita pake lagi Awakening itu ada suara Golden Wind gitu lah Kalian tau lah ya Cuman suaranya kan gue kecil Karena gue takut copy Gara-gara Jojo Ice of Heaven Kemarin copy Gue jadi takut kan Oke jadi itu dia Untuk video kalian teman teman ya Bagaimana menurut kalian Apakah GER ini Sangat mantap teman teman Kalo menurut gue Ini bahkan cocok untuk PvP sih sebenernya ya Karena dia punya skill ini cuy Ini Life Beam of Creation Sama Sama Life Form Itu enak banget Dua-duanya sumpah Enak banget Dua-duanya udah Codownnya cepet Jarak jauh pula Gitu kan Udah gitu kalian bisa kabur Dengan cara 3 ya Habis itu kalian bisa Nge-heal diri sendiri Ya Terus kalian bisa Intimidasi musuh kalian Dengan menggunakan Awakening Itu enak banget sih Sumpah enak banget Gue demen banget Pake Gold Experience Kayaknya gue Gak akan gue hapus ini Nanti akan gue masukin storage Baru abis itu Kita akan gue gaca lagi Untuk dapet stand yang baru ya Cuman gak akan gue buang ini Gak akan gue buang cuy Karena ini the best sih Stand ter the best menurut gue ya Untuk sekarang sih Tapi KCR tadi kayaknya gila banget sih Itu KCR gila banget temen-temen Eh gue juga bisa woy Mudah-mudah Kira lu doang mudah-mudah Bapak aku mati kau Wah Mudah Pohon-pohon Eh kok lu naik ke atas Mudah-mudah-mudah Mudah-mudah Mudah-mudah Mati kau. Ah, Reverse. Nah, mampus gitu dong. Reverse to zero-nya berguna. Mampus loh, Dio. Gak ada apa-apa aja, Dio, ya. Melawan Giorno. Time stop tidak berguna, cuy. Semua kekuatan yang mengandalkan waktu tidak berguna, cuy. Di hadapan GER. Makanya itu dia mantep banget, cuy, ya. Cuman gak ngerti tadi kenapa gue lawan KCR kalah, ya. Gak ngerti lagi. Ya udah lah, ya. Mungkin emang KCR-nya jago banget, teman-teman, ya. Oke, itu dia, teman-teman. Untuk Gold Experience Requiem. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Supaya channel kita sudah berkembang. Dan tolong like, ya. Karena gue farming sampai dua kali, cuy. Karena gue kena rollback, ya. Tolong di like. Terima kasih, teman-teman. Bye-bye. Ciau. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!